Intro Shalom, selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan Kita dengar khususnya firman Tuhan Karena saya percaya untuk membangun diri kita Punya kemampuan untuk bisa kuat di dalam Tuhan Menguatkan diri kita Itu butuh waktu, butuh pembelajaran Butuh sungguh-sungguh untuk kita membangun hidup kita Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan Karena itu dasar yang paling kokoh Paling benar, paling kuat Adalah ketika kita mendasari kehidupan kita Kepada firman Tuhan Karena itu tidak salah Kalau kita terus-menerus mendengarkan saat itu Belajar firman Tuhan Karena itu bacalah Alkitab kita kembali Hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal 19 Ayat 13 sampai ayat yang ke-40 Masmur pasal 147 Ayat 1 sampai yang ke-20 Dan Amsal pasal 18 Ayat 4 sampai ke-5 Kita masih belajar Fokus kita adalah Kita hidup di dalam pola Allah Kita keluar dari kebiasaan atau pola-pola Natural kita Manusiawi kita Sifat-sifat dosa Paulus berkata Aku ingin yang baik Tetapi yang tidak baik Yang kulakukan Karena itu Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan Attitude kita Itu juga merupakan sikap kita kepada Tuhan Kenapa? Jika sikap kita salah kepada firman Tuhan Itu artinya sikap hati kita juga salah kepada Tuhan Dan itu semua ditentukan oleh firman Sebab Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas bahwa Dia dan firman adalah satu Jadi jika kita mengerti bahwa Allah dan firman itu tidak bisa dipisahkan Firman itu adalah dia Dia adalah firman Jadi apa yang firman yang dia katakan Itu adalah pribadinya Pribadinya adalah apa yang dia katakan Karena itu Tuhan menaruh pribadinya kepada perkataannya Karena itu kita jangan pernah sampai salah membangun pola hidup kita Banyak orang sampai pada titik dia bicara firman Tuhan Tapi hakikatnya yang sebenarnya mereka tidak hidup di dalam pola Allah Karena itu kita masih melihat bahwa firman Tuhan adalah dasar Firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kita perhatikan Kita sedang masuk bahwa Allah itu adalah kasih Karena itu kita harus masuk ke dalam pola kasih Allah Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak hidup di dalam polanya Allah yang adalah kasih Kita akan terjebak dengan yang namanya agama Dan ini yang kita harus benar-benar khawatirkan Benar-benar harus kita perhatikan Di dalam kitab 2 Timotius 3 Bahwa keadaan dunia ini menjadi sulit dan sukar Karena manusia kehilangan kasih Manusia mulai mencintai diri sendiri Menjadi hamba uang Akhirnya menjadi sombong Pembual Berontak Tidak tahu berterima kasih Tidak peduli kepada kebenaran Tidak tahu mengasih Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Di ayat 5 Secara lahiria mereka menjalankan ibadah Tetapi pada hakikatnya Hakikat itu yang sebenarnya Kalau bom itu ada inti bom Hakikat bom itu bukan masalah gede Hakikat bom itu dia bisa meledak Secara lahiria kelihatan Nih lihat ketika kita orang tidak masuk dalam polanya Allah yang mengasihi Orang akan jatuh kepada pola agamawi Sehingga secara lahiria Lahiria itu artinya yang luarnya Kelihatan beribadah Tapi yang sebenarnya Mereka ini apa? Mereka ini memungkiri esensi Hakikat daripada ibadah yang sebenarnya Makanya ibadah tanpa kasih Pelayanan tanpa kasih Hidup kita tanpa kasih Tidak ada terlalu banyak gunanya Itu yang dikatakan Paulus cuma kosong Walaupun kita lakukan ini dan itu Kosong semuanya Karena itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya Bahwa mereka harus betul-betul hidup di dalam kasih Kalau enggak kejebak kembali kepada apa? Kepada kehidupan beragamawi Pola kita sebagai orang Kristen pola agamawi Sehingga dia berkata begini Di dalam Matius pasal 23 Dia berkata celaka Siapa yang celaka? Para pemimpin-pemimpin Orang-orang yang beragama saja Mereka diumpamakan seperti kuburan Luarnya bagus, dalamnya rusak Kalau kita lihat sebentar di sini Di dalam pasal 23 ayat 16 Celakalah kamu Hai pemimpin-pemimpin Yang buta Yang berkata Bersumpah demi baik suci Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas baik suci Sumpah itu mengikat Hai kamu orang-orang bodoh Dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting Emas atau baik suci yang mengunduskan emas itu? Kalau kita lihat ayat 19 Hai kamu orang buta Apa yang lebih penting? Persembahan atau mesbah Yang mengunduskan persembahan itu Karena itu Bapak Ibu Dia berkata Ayat 23 Celaka kamu Hai ahli-ahli taurat Orang-orang parisi kamu Yang orang-orang munafik Perpuluhan Dari selasi adas manis Dan jintan kamu bayar Tapi yang terpenting Dalam hukum taurat Kamu abaikan apa? Keadilan Belas kasihan Kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Terkadang kita Melakukan hukum-hukum agama Tanpa belas kasihan Yang kuingin adalah belas kasihan Hai kamu pemimpin Pemimpin Buta nyamuk Kamu tapiskan Dari dalam minumanmu Tetapi Unta yang di dalamnya Kamu telan Terkadang kita kelihatan Ngomong ini Itu Itu rohani Tapi Realitanya kita kehilangan kasih Ini yang Bahayanya Kalau kita tidak masuk Dalam pola Allah Kita masuk dalam pola Agamawi Dan ini sangat Berbahaya sekali Sehingga dalam Masalah persembahan Kita lihat dalam Masa kehidupan kita Kita beres Satu sisi-sisi yang lain Yang lebih gede-gede Tidak beres Ada orang katanya Menolak adat Karena adat dari setan Tapi dia tetap percaya Terima korupsi Terima uang haram Hidupnya tidak benar Ayat 25 Calakalah kamu Hai ahli-ahli Torat dan orang-orang Parisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab cawan dan pinggan Kamu bersihkan Sebelah luarnya Tapi Sebelah dalamnya Penuh rampasan Dan kerakusan Hai orang Parisi Yang buta Bersihkan dulu Sebelah dalam cawan itu Maka Sebelah luarnya Akan bersih Calakalah kamu Hai ahli Torat Dan orang Parisi Hai kamu orang Munafik Sebab kamu sama Seperti kuburan Yang dilabur putih Yang sebelah luarnya Memang bersih Tampaknya Tapi yang sebelah Dalamnya penuh tulang Belulang Dan berbagai Jenis kotoran Jadi kita lihat Gimana dengan hidup kita Pikiran kita Hati kita Perasaan kita Kadang-kadang kita nyanyi Rohani Tapi hati kita Busuk Inilah Kalau kita Tidak masuk Dalam pola Allah yang adalah Kasih Kita akan terjebak Dengan roh agamawi Ini yang terjadi Karena agama itu Cuma selalu Kelihatan di luarnya Bagus Dalamnya Katanya Luarnya bagus Terus kuburan Di labur putih Tapi di dalamnya Berbagai jenis kotoran Celakalah Demikian juga Kamu di sebelah luar Kamu tampaknya Benar di mata orang Tapi di sebelah dalam Kamu penuh Kemunafikan Dan kedurjanaan Celakalah kamu Hai ahli torat Dan orang farisi Hai kamu Orang munafik Sebab kamu Membangun makam Nabi-Nabi Dan memperingati Tugu orang-orang Saleh Sudara kita lihat Bahwa Ini yang saya khawatirkan Kalau kita Tidak masuk Dalam pola Allah Dalam pemuritan Yang saya lakukan Ini salah satu Kekhawatiran saya Kalau sodara Dibanjiri Dengan pengetahuan Firman Tapi kehilangan Kasih Belas kasihan Waduh Ini yang bikin Bahaya Akhirnya kita Halo Salom Salom Tapi dalamnya Saling membenci Dalamnya ada Ketidak enakan Ini yang disebut Menafik Kuburan Ini yang perlu Kita waspadai Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kemuran Dan anugerahmu Terberkatilah Semua anak-anakmu Dimanapun mereka Berada Apapun menjadi Pergumulan Biar roh hikmat Dan wahyu Turun Pengenalan akan Allah Sehingga kami bisa Melihat keberadaan kami Betapa dalamnya kami Kalau kami Tidak lagi mengasihi Kami sudah jatuh Di hadapan Tuhan Ampuni kami Lawat kami Angkat kami kembali Untuk bisa melihat Dan kami belajar Untuk mengasihi Terpujilah Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton